Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang saya sedang berada di ladang durian yang dimana disini yang saya bikin yang ada tempat arena main sepedanya sudah hampir 2 bulan saya tidak datang ke ladang ini dan sekarang dia sudah jadi semak belukar lagi jadi hari ini saya hanya membersihkan semak-semak atau rumput-rumput liar yang berada di sekitaran pohon durian nah ini adalah durian duri hitam ini durian duri hitam yang saya tanam pada tanggal 15 April berarti belum sampai 1 tahun dan di kebun ini durian ini adalah pertumbuhannya yang paling bagus nah disini ada jambu biji kristal buahnya sudah mulai besar-besar dan ini usia tanamnya paling lama ini 3 bulan dan disana juga ada durian duri hitam lagi tapi daunnya ini terserang penyakit daunnya kuning-kuning nah kita akan coba lihat nah kita akan coba lihat durian musang king kalau dilihat dari pertumbuhannya dia tidak ada perkembangannya nah ini durian musang king ini juga ditanam sekitar bulan April ternyata ini bulan Maret tanggal 15 Maret beda 1 bulan dengan durian duri hitam nah durian musang king ini sangat rentan terserang penyakit sekarang dia terkena kutu ini kutu putih-putih di daun-daun muda jadi setiap keluar daun muda dia selalu diserang kutu putih sehingga durian ini tidak berkembang sulit dia untuk berkembang jadi dari bulan ke bulan dia hanya tingginya segini segini aja rantingnya juga tidak begitu bertambah dia nah hari ini kita akan membersihkan beberapa bagian dari semak-semak ini yang kita utamakan itu di bawah-bawah pohon dari durian nah ini baru saya bersihkan awalnya tadi ini banyak tanaman yang mengganggu nah ini ada satu durian lokal yang dilihat pertumbuhannya sangat luar biasa nah kita sangat senang melihat cabang yang tumbuh satu ini dia sangat kelihatan sangat subur sekali nah mungkin hanya itu sedikit review untuk kebun saya semoga videonya bermanfaat jangan lupa di subscribe like, share, dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.